Kamu akan tetap berdiri tegak seperti itu. Candi ini ada filosofinya masing-masing memang. Cuman kadang orang berpikir bahwa itu adalah tempat ibadah umat Hindu atau umat Buddha gitu kan. Nah Candi sendiri ini kan sebenarnya tempat ibadahnya orang Jawa, orang Nusantara. Jadi enggak ada istilah agama apa yang masuk ke situ gitu kan. Udah itu aja yang penting gini loh ingat sama leluhur Nusantara kalau memang takut soal bahwa Jawa akan terbelah dua. Wih intinya ilingo terus nguri-nguri diri sendiri terus setelah itu nguri-nguri leluhur. Habis itu metani apapun kesalahan kita itu juga dimaafkan diri kita sendiri juga itu sih. Nanti pasti dapat petunjuk. Seperti itu ya. Rahayu dia jeng. Ya Rahayu. Selamat sore. Sore mas. Di aja jeng ini di era-era sekarang itu banyak terutama itu anak-anak yang milenial atau kekinian itu banyak yang bingung. Jadi mereka itu bingung kadang mencari jati diri, kadang mencari keyakinannya atau apa ya titik fokus kepada sang yang atau ilahi. Nah menurut dia jeng, teknik untuk mencari Tuhan itu seperti apa? Ya ya teknik untuk mencari Tuhan. Semua itu dikembalikan memang terentek hati ya untuk pencarian itu dan prosesnya memang harus ada greget untuk mengetahui jati diri. Dan juga nanti setelah itu baru akhirnya akan berproses gitu. Sebagai awal mula memang pasti ada bingung, bingung lah untuk persoalan pencarian Tuhan gitu kan. Tapi semua itu memang harus dilalui terus habis itu juga rasa syukur yang pertama memang rasa syukur dulu terus banyak sharing sama sesepu-sesepu yang beliau sudah tahu atau laku. Juga beberapa tokoh-tokoh agama kan itu juga kita juga butuh itu untuk ilmu-ilmu pengetahuan dari segi agama, dari segi spiritual seperti itu. Ya memang rumit mas, awalnya memang rumit. Tapi bagi yang ingin mengetahui teknis dari Tuhan itu sendiri, melangkahlah untuk cari tahu banyak memang soal energi Tuhan, cahaya Tuhan, terus setelah itu partikel Tuhan itu seperti apa. Terus apa ya kalau kita bilang sih energi-energi dari alam semesta ini yang bisa kita kupas soal ketuhanan itu yang seperti apa. Ya memang harus banyak sharing. Jadi tidak bisa kita jalan sendiri gitu. Banyak-banyak sharing anak-anak muda sekarang. Harus itu. Ini untuk menjawab terkait pertanyaan anak-anak muda ya. Biasanya anak muda itu lebih berpikir secara rasional, bukan irasional. Ketika mereka bertanya, Tuhan itu seperti apa dan dimana bentuknya seperti apa, misal. Nah itu kan kita harus menjawab secara logika. Nah itu ketika mereka bertanya seperti itu, gimana caranya menjawab. Mungkin di Ajung bisa mewakili pertanyaan dari Anda. Ya, ya. Ya, memang yang kita ketahui sekarang kan Tuhan ini goib, maha goib kan gitu. Digambarkan seperti apapun, kadang ini tidak bisa sampai masuk di logika. Tapi yang buat kita bisa meyakini adanya Tuhan itu, ya adanya jagat ini gitu. Adanya jagat ini. Jadi seperti ini loh. Kita itu, jadi ini ya sebagian kecil ya contohnya. Nah, kita ini kan juga percikan-percikan Tuhan. Nah, terus kita pun bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada. Contoh, HP dulu tidak ada. Kenapa kok sekarang ada gitu kan. Nah, itu kan berarti Tuhan pun bisa diibaratkan bahwa energinya itu yang bisa merasakan ya hanya diri kita sendiri gitu. Karena ya itu tadi, sesuatu yang tidak ada pun akhirnya ada di Tuhan itu. Itu langkah-langkah atau caranya itu seperti apa? Untuk merasakan bahwa energi Tuhan itu ada. Gini, jadi kalau soal itu memang harus meditasi, hening. Nah, kenapa sih leluhur kita atau beberapa orang yang sudah lelaku, beliau itu mencari, sampai mencari Tuhan itu sampai harus direwangi topo gitu kan. Harus direwangi jalan, berapa mil yang ditempuh seperti itu. Itu kan hanya untuk ingin tahu persoalan tentang keajaiban ataupun petunjuk dari Tuhan. Pengen tahu memang yang menyampaikan juga goib. Entah itu dari diri kita ataupun dari luar, kan gitu. Ya, tinggal perkara keyakinan itu memang ada di diri kita sendiri. Nggak bisa sih kita disuruh-suruh ataupun meyakini bahwa omongan orang ini benar gitu. Karena kita pun nggak mengalami hal itu. Ya, istilahnya kamu pun berani bersaksi, ya harusnya kan kamu udah menyaksikan gitu kan. Seperti itu kan. Kamu belum ngelakon nih. Oke mbak, bicara tentang keyakinan atau kepercayaan ini kan akhir-akhir ini kan banyak yang merumorkan atau mengisukan bahwa tidak lama lagi pulau Jawa itu akan terbelah menjadi dua. Itu menurut diajeng sendiri pandangan seperti itu seperti apa? Ya, kalau rumor-rumor ataupun mungkin ramalan ataupun ya gambaran itu memang kita ibaratkan bahwa dunia ini kan oah gingsir ataupun cokromang gilingan gitu kan. Jadi memang peleburan ataupun nanti kelahiran kembali itu pasti ada. Memang fenomenanya pasti menakutkan istilahnya. Tapi itu sudah jadi kehendak lah istilahnya sudah jadi kehendak gitu loh. Memang harus terjadi ya sudah. Karena gini ya, permisi, banyak orang berpandangan para spiritualis itu seolah-olah itu banyak yang menakut-nakuti tentang rumor seperti ini kan banyak. Orang-orang yang mengatakan atau spiritualis yang mengatakan bahwa pulau Jawa ini tidak lama lagi akan terbelah. Nah, titik temunya mungkin di abad sekarang ini. Untuk menjawab itu diajeng, mungkin diajeng bisa menambahkan supaya masyarakat itu tidak berlebih untuk rasa takut. Bagaimana itu? Gini kalau soal apapun nanti yang terjadi itu sudah takdir. Terus gimana sih caranya kita bisa istilahnya sudah waspada terlebih dahulu gitu kan. Saya berpesan sih nguri-nguri itu, nguri-nguri leluhur kita karena akar dari semuanya itu memang masa lalu gitu kan yang akhirnya menjadi sekarang. Nah, kenalilah dulu akarnya baru nanti kamu bakal ngerti ini. Pohon-pohonnya sampai buahnya sampai gimana nanti bunganya seperti itu kan. Jadi memang harus olah diri, terus setelah itu olah rasa, nguri-nguri lagi persoalan leluhur, lakunya leluhur. Itu karena saya pun ngalamin gitu kan dan beberapa teman-teman yang masih muda-muda ini, ya saya sih bersyukur bahwa mereka udah greget untuk ingin tahu, rasa ingin tahu. Karena mereka yakin bahwa di saat kita mengingat leluhur, disitulah ada pertolongan. Karena leluhur ini kan orangnya sudah luhur, intinya kan yang jiwanya terus rasanya itu udah menyatu sama yang kuasa kan gitu. Jadi nggak ada salahnya kita nguri-nguri itu loh. Ya itu sih, intinya itu laku, terus ingat sama leluhur, nanti disitu pasti kamu bakalannya ketemu dengan petunjuk-petunjuk. Itu pun juga dari restu yang maha kuasa, gusti gitu. Terus caranya bagaimana dia, supaya kita ini menghormati dan mengingat para leluhur? Iya. Salah satu contohnya seperti apa? Napaktilas, salah satu contohnya itu napaktilas ke tempat-tempat leluhur yang dulu, seperti candi, kayak gitu, terus habis itu petilasan-petilasan. Karena jika seperti candi ini kan kokoh, itu ibarat, itu sudah jadi filosofi sebenarnya. Filosofi kita, semakin kamu mengokohkan dirimu, apapun yang terjadi, kamu akan tetap berdiri tegak, seperti itu. Candi ini ada filosofinya masing-masing memang, cuman kadang orang berpikir bahwa itu adalah tempat ibadah umat Hindu atau umat Buddha gitu kan. Nah candi sendiri ini kan sebenarnya tempat ibadahnya orang Jawa, orang Nusantara. Jadi enggak ada istilah agama apa yang masuk ke situ gitu kan. Iya, iya. Udah itu aja, yang penting gini loh, ingat sama leluhur Nusantara, kalau memang takut soal bahwa Jawa akan terbelah dua, intinya ilingo, terus nguri-nguri diri sendiri, terus setelah itu nguri-nguri leluhur, habis itu metani apapun kesalahan kita itu juga dimaafkan diri kita sendiri juga itu sih. Nanti pasti dapat petunjuk. Seperti itu ya. Dapat petunjuk. Diajeng, bicara terkait candi ya, kira-kira rahasia terbesar apa yang ada dalam candi, misal di Borobudur, karena itu kan banyak relif, banyak seperti macam cerita berjalan, tapi dalam bentuk relif, mungkin Diajeng bisa menambahkan terkait rahasia candi tersebut. Candi ini ibarat kitab, kitabnya para leluhur kita. Jadi di setiap candi itu pasti ada cerita. Dan memang leluhur kita pun kan punya keyakinan ataupun punya petunjuk sendiri-sendiri yang akhirnya dijabarkan di suatu relif gitu, ataupun candi. Nah, candi ini kan ada dua, yang seperti Borobudur, itu kan dulu Buddha ya, lebih ke Buddha, sedangkan seperti Prambanan itu kan lebih ke Hindu. Ya. Nah, disitu pun banyak ukiran-ukiran relif yang menceritakan kehidupan awal manusia sampai benar-benar perperangan ataupun apa yang akan terjadi esoknya itu ada di setiap relif. Sebenarnya itu gambaran kehidupan sampai sekarang ini di relif-relifnya candi. Cuma kan nggak semua orang bisa apa ya, membahasakan istilahnya, mengartikan dari relif-relif itu. Ya memang, yang penting itu gini loh, relif ini, eh, relif apa candi ini kan punya, punya energi. punya energi dari para leluhur kita yang dulu yang biasanya bertapat di situ, cari petunjuk di situ. Nah, itu rasakan di saat teman-teman mama kesana itu rasakan energinya. Bahwa di situ itu mengingatkan kita kepada yang kuasa juga. Karena kan posisinya candi ini kan mesti gini. Terus habis itu arahnya kemana, kayak borobudur arahnya pun berbagai arah gitu, hadapnya patung itu kan. Nah, jadi dimanapun kalian beribadah ataupun sedang bersemedi dan madep manapun ya, itu yang penting itu antara diri dan Tuhan itu tetap konsen lah kita. Istilahnya kita lebih lebih konsen untuk mencari apa ya, istilahnya petunjuk gitu. Yang di candi itu lebih, lebih, kalau saya ngomong kalau candi ini lebih kusuk. Kita dapat gambaran atau petunjuk ataupun juga kilas balik umpama, pengen tahu karma itu, karma yang dulu, itu lebih enak sih kalau di candi. Energinya memang energi luar biasa gitu loh. okei. 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 Terima kasih telah menonton!